Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game Burnout Paradise. Di sini saya menggunakan PS3 Super Slim yang dihubungkan ke layar HP. Di sini bisa sambil rekaman juga di layar HP-nya. Jadi bukan sekadar monitor. Kita lihat apakah gambarnya bakalan bagus atau tidak. Bakalan full screen atau burik. Oke teman-teman, dan gambarnya seperti ini. Gila, bagus banget guys. Ini bisa sambil rekaman juga guys ya. Dan karakternya di sini cewek guys. Gila gak? Cewek bawa motor guys. Di Burnout Paradise itu ada motornya. Kita ganti dulu guys ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini karakternya cewek guys. di sini juga ada mobil sih. Baru 3 biji guys. Pakai mobil aja guys ya. Saya mau main road race soalnya. Oke, di sini saya mau main road race dulu guys. And the signs at the top of the screen show the name of the map you're on and the turns coming up. To see the full paradise city map, press the select button. Di sini nih ada road race guys ya. Saya mau main road race. Nah, di perempatan nih. Di sini ada road race L2 sama R2 untuk memulai guys ya. Gila, gambarnya bagus banget. Cuma mobilnya yang jelek. Grafisnya gila. Edun banget. Take down. Gila, keren banget guys. Rasain. Take down. Wah, rusak guys. Ini itu burn out paradise yang biasa guys ya. Bukan burn out paradise yang ultimate box. Di PS3 itu ada dua versi yang biasa dan juga yang ultimate box guys ya. Saya gak tau perbedaannya apaan. Yang jelas yang biasa itu mobilnya lebih lengkap sih. Bisa pasang di LC juga. Kalau yang ultimate box itu kalau gak salah gak bisa mengakses yang Paradise Island guys. Jadi kurang bagus kalau yang versi ultimate box. kita perbaikan dulu guys di depan guys ya. jadi di burn out paradise ini bisa sambil perbaikan guys ya. Dan kameranya bisa diputar-putar juga guys. Nah, mobilnya jadi bagus begini guys ya. Karena perharusan perbaikan ke bengkel guys ya. Dan disini kita bisa tambah bensin guys. Jadi gameplaynya bisa gak selesai-selesai asalkan kita nyetek down terus guys. Nanti waktunya bertambah terus. Mantap. Kita lihat mampu berapa takedown nih. Baru 8 per 4 guys. Asalkan mobilnya aja yang jangan rusak. Kalau mobilnya rusak nanti bakalan selesai guys untuk takedown ya. Waktu takedown ya guys ya. gelap. selamat menikmati wah nabrak di real trade tapi juga ada mobil ternyata barusan eh kirain bisa ditabrak guys gak bisa ternyata harus nyari lagi bengkel guys takutnya nanti totaled guys jadi disini itu bisa totaled totaled asalkan kita menemukan bengkel guys bisa bagus lagi mobilnya oke totaled guys disini juga kalau kita nabrak-nabrak itu dapat sim guys dan disini kita bisa dapat mobil baru guys cuman masalahnya disini kalau kita dapat mobil baru itu kita harus tak down dulu mobilnya di jalanan guys nanti kalau ketemu di jalanan bisa kita tabrak mobilnya dan baru bisa dapat bisa jadi mobil kita guys ya gak langsung ada di garasi maksudnya ada yang langsung ada di garasi dan ada yang harus di tak down dulu guys begitu jadi bagaimana menurut kalian apakah gambarnya bagus atau tidak fullscreen atau tidak ya kalian bisa lihat sendiri sih disini tanpa emulator dan juga bisa rekaman teman-teman ya di layar api bisa sambil merekam juga gambarnya bagus banget pokoknya dijamin lah mantul oke teman-teman terima kasih bagi kalian yang sudah menonton see you in the next video